Orang nggak jadi itu kan berarti kan memang belum jodoh Nggak kenapa-napa kok, dia berjiwa besar Tapi melihat Kak Ayu sendiri profesional saat bekerja dengan kondisi gini gimana Kak Ayu? Ya kan kita sebagai teman-teman yang bekerja bareng sama dia juga kita berusaha untuk menghibur Menghibur bukan dengan cara yang lebah ya, tapi menghibur sesuai dengan porsinya gitu Jadi ya kita aja, dia baik-baik aja kok Baik-baik aja dan kalau saya sih melihat mungkin tidak adanya perkawinan jauh lebih baik daripada nanti ada sesuatu di kemudian Dengan alasan-alasan Tapi cerita nggak? Saya bukan tipe orang yang nanya kenapa-napa sih, jadi saya nggak kepengen tahu sih gitu Tapi Ayu sering cerita nggak? Maksudnya Justru karena kita nggak pernah cerita, jadi ya kita juga nggak berusaha untuk nanya Jadi ya sedapatnya aja beritanya dari dia Berarti memang kali ini Ayu lebih tertutup ya nggak untuk urusan peganinya dia? Ya mungkin dia berusaha sebelumnya dan tidak mau ngombar kemana-mana gitu kan Baik-baik lagi sempat kaget nggak sih ketika diberitakan itu? Nggak lah biasa aja Ya namanya jodoh kenapa harus kaget? Kalau orang nggak jadi itu kan berarti kan memang belum jodoh gitu kan Dan nggak perlu dipaksakan, nggak perlu di gimana-gimanain Terima kasih Kak Igun nggak deketin Ayu lagi Hah? Jalanin aja ya Dengan segala persiapan Ayu, Kak Igun mungkin bisa kelihatannya gimana semuanya sudah Oh udah banyak kok, saya juga di butik sering kok banyak pengantin yang gagal kawinan Tapi kan makanya kalau udah ada transaksi atau memang sudah ada pembayaran kan memang harus diselesaikan Tapi setahu saya juga Ayu yang berjiwa besar kok menghampiri semua vendor-vendernya Ya? Terima kasih Kak Igun